Jangan dibayangkan orang lain Anda yang dibawa Anda yang dimandikan oleh orang-orang Anda yang dikafani oleh orang-orang Dan saat itu pun Anda diangkat di atas kepala orang-orang Jangan berbangga Anda tidak jadi kemantan saat itu Anda akan dibawa ke alam bars Anda akan dikirim ke kubur Sadarlah saat itu Anda di atas kepala manusia Dan hanya Anda mendengar suara yang indah Jika Anda ahli iman Orang yang bersama kita mengucapkan kalimat indah La ilaha illallah 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 Anda kami akan dikirim ke kubur Dan kita pun dibawa oleh orang-orang Sadarlah Dan setelah kita sampai di kubur Orang-orang ternyata sudah menyiapkan kita Yang lahat Disitu telah digalikan oleh orang-orang Buat kita Dan tidak lama kemudian Orang ada yang memeluk kita Ada yang merangkul kita Dan itu ternyata rangkulan Untuk melepaskan kita di kubur Kita akan dibawa Dimasukkan ke kubur dengan pelan Dan dimasukkan ke kubur dengan pelan Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan Mana mobil mewah yang kita bangga-banggakan Mana rumah megah yang kita bangga-banggakan Dan itu Jika ada yang berpesan kepada anak istrinya Tolong bawakan aku bantal yang empuk Tidak akan dibawakan Karena itu bukan milik anda lagi Anda tidak berhak lagi memiliki itu semua Dan yang akan anda bawa Justru yang pernah anda berikan Di saat anda hidup Bukan yang anda simpan Anda akan masuk yang lahat Sadarilah ini Anda akan masuk yang lahat Dan wajah yang di saat anda dicaci orang marah Di saat anda dicaci orang marah Karena anda merasa dihinakan Ketahuilah wajah yang anda sombongkan saat itu Ternyata harus ditarik kainnya Dan ditempelkan ke bumi Tanah asal kita Ditempelkan kita ke bumi Dan setelah itu pelan Ada orang yang menabur di atas kepala kita Dengan debu Satu kali, dua kali, tiga kali Dan setelah kita tiga kali Bukan taburan Akan ditumpahkan air Tanah di atas kepala kita Ditumpahkan tanah Dan ditumpahkan tanah Sehingga yang kita ketemukan adalah Gelap bulita di alam kubur Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sungguh Sungguh saat itu Orang di dalam kubur Bisa mendengar Terompah kaki orang yang berjalan Di atas kepalanya Dan saat pun anda Kami mendengar orang-orang berjalan Anda dan kami mendengar orang yang melangkah Semakin lama Semakin jauh Dan ternyata hanya tinggal beberapa orang Itu anak-anak kita Itu istri kita Itu suami kita Dan mereka pun ternyata Tidak mau bertahan Lebih dari setengah jam Setelah itu pun mereka Melangkahkan kaki Melangkahkan kaki Dan suara kaki itu Semakin jauh Dan ketahuilah Saat inilah Kita memetik amal perbuatan kita Di dunia Saat inilah Kita akan merasakan Apa yang pernah kita tanam Waktu kita hidup di dunia Anda ahli salat Anda ahli ibadah Ketahuilah Sebelum kedatangan Malaikat mongkar nakir Ternyata anda banyak Yang menziarai anda Banyak yang datang Ada yang mengucapkan Assalamualaikum Anda menjawab Waalaikumsalam Siapa engkau Suara itu menjawab Aku adalah Solat malammu dulu Ada lagi yang datang Mengucapkan Salam Assalamualaikum Lalu anda menjawab Waalaikumsalam Siapa engkau Aku adalah sedekahmu dulu Assalamualaikum Lalu anda menjawab Waalaikumsalam Siapa engkau Dia menjawab Bahasanya Aku adalah Kemaksiatan yang pernah Engkau tinggal Aku adalah Bektimu kepada Orang tuamu Aku 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 Amal-amal soleh Ternyata pada Berdatangan Amal-amal soleh Berdatangan Menemani anda Bersama anda Saat itu Dan ketahui Anda tidak akan Anda tidak akan Menemani Oh hal-hal yang baik Sehingga ia pun Mengucapkan salam Dengan sahdu Mengucapkan salam Dengan penuh Keindahan Lalu berkata Man Rambuk Wa Man Nabi Yuk Dan begitu Seterusnya Anda Kami akan Ditanya Siapa Tuhan Siapa Nabi Karena di hati anda Ada iman Hati anda Ada cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Di hati anda Ada cinta Kepada ulama Ulama Allah Maka sesungguhnya Saat itu Linda Anda akan Mengucap Begitu mudah Anda akan Menjawab Dan menjawab Dan menjawab Dan setelah Selesai Pertanyaan ini Dan inilah Akhir Akhir Daripada Ujian kita Dari alam dunia Menuju Alam barzah Di alam barzah Alam barzah Adalah alam Perpindahan Dari alam dunia Ke alam Akhirat nanti Maka ini adalah Alam akhir ujian Dan setelah itu Kalau lulus Mendapatkan surga Kalau tidak lulus Dia mendapatkan siksa Setelah malaikat Bertanya Dan lulus Anda ditanya Dibanggil Malaikat Rahmat Malaikat Pemberi ni'mat Wahai malaikat Pemberi ni'mat Ini adalah Hamba yang soleh Bawalah ini Ke surga Dan beri ni'mat Sampai dibangkitkan nanti Akan tetapi Akan tetapi Sadarlah Di samping sana Dikubur yang satu sana Ada di samping kita Ada kubur Di samping anda Ada kubur Dan di saat Orang ini Dikubur dan Ditinggal oleh Kelarganya Ternyata saat itu Telah berdatangan Sesuatu yang sangat mengerikan Dengan suara yang sangat menyeramkan Seseram-seram suara Di dunia Tidak pernah didengar Seperti saat ini Suara yang sangat mengerikan Dan menyeramkan Ketahuilah Lalu orang ini bertanya Siapa engkau Suaramu sungguh mengerikan Suara itu menjawab Aku adalah Zina yang pernah Engkau lakukan Suara lebih Seram lagi Lalu orang ini Bertanya Siapa engkau Aku adalah Tali-tali saudaraan Yang pernah Engkau putus Dulu Siapa engkau Aku adalah Salat yang pernah Engkau tinggal Siapa engkau Aku adalah Durhak aku Kepada suamiku Siapa engkau Aku adalah Tempelenggan Kepada istrimu Siapa engkau Aku adalah Dusta Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau orang ahli maksiat Sungguh saat itu Ditemani oleh Amal-amal jeleknya Dan saat itu Sudah takut Dan takut Dan takut Sebelum kedatangan Malaikatmu Karena kira Semoga Allah Menjaga kita Dari Didatangi oleh Amal-amal jelek Akan tetapi Kita semua Punya amal jelek Ya Allah Ampuni dosa kami Jangan sampai Ini semua hadir Di saat itu Ya Allah Ya Allah Kemudian Malaikatmu Karena akhir datang Bagaimana Kalau ini kita Malaikatmu Karena akhir datang Dan bertanya Rupanya orang Yang sudah ketakutan Ini melihat Malaikat semakin takut Sehingga Ditanya Tidak bisa Berucap Sepatah kata pun Tidak bisa Mengucapkan Apa-apa Dan saat itu Malaikat Memukul Menyiksanya Dan ketahui Pukulan Malaikat ini Seperti yang disebutkan Dalam satu hadis Jika dipukulkan Ke dunia Maka dunia Ini akan Hancur Dan isinya Dipukulkan Kepada kita Kalau kita Ahli maksiat Dipukulkan Kepada siapapun Yang ahli maksiat Dan saat itu Setelah Selesai Di uji Di uji Dan ditanya Maka Malaikat ini Merkata Kepada Malaikat penyiksa Wahai Malaikat Pemberi Siksa Ini hamba Allah yang Bermaksiat Siksalah dia Hingga Nanti Dibangkitkan Ini yang harus Senantiasa Kita hadirkan Kenapa Rasulullah Pernah Memeritahkan Akhtiru Min Dikri Hadhin Laddad Sering Banyaklah Menyebut Kematian Agar kita Sadar Bahasanya Kita juga Akan Mati Lalu Mempersiapkan Kematian Ini Orang Cerdas Itu yang Mempersiapkan Untuk Kehidupan Setelah Mati Seorang Sahabat Bertanya Kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Orang Apa Yang Paling Cerdas Ya Rasulullah Dijawab Yang Paling Sering Menyebut Kematian Yang Paling Sering Mengingat Kematian Yang Paling Banyak Untuk Mempersiapkan Setelah Kematian Itu Adalah Orang Orang Cerdas Dan Ketahu Siapapun Yang Selalu Ingat Kematian Itu Akan Semakin Indah Tengah Lakunya Jangan Dianggap Kalau Ingat Kematian Orang Ini Akan Cemberut Jangan Dianggap Kalau Orang Kematian Dia Akan Selalu Muram Tidak Orang Yang Selalu Keingat Kematian Akan Semakin Indah Di Dalam Berinteraksi Dengan Sesama Dia Tau Bahasanya Senyum Kepada Istri Itu Pahala Maka Dia Akan Sering Senyum Dia Tau Bahasanya Menghargai Suami Adalah Pahala Maka Dia Akan Menghargai Suami Yang Ngerti Bahasanya Tegur Sapa Sopan Santun Saling Kasih Dan Cinta Kepada Tetangga Itu Menghadirkan Pahala Maka Ternyata Ada Orang Mulutnya Takjem Tangannya Suka Mukul Orang Yakin Lapa Dia Lupa Bahasanya Dia Akan Mati Atau Ingat Mati Tapi Tidak Sadar Bahasanya Itu Semua Akan Dituntut Setelah Kematian Maka Mari Kita Mengingat Kematian Agar Hidup Kita Semakin Indah Di Dunia Ini Semua Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Akan Kita Petik Buah Di Akhirat Bahasanya Berbanyaklah Engkau Menyebut Kematian Bahkan Banyak Sekali Rasulullah Memerintahkan Satu Amalan Tujuannya Agar Mengingat Kematian Termasuk Ziarah Kubur Karena Ziarah Kubur Itu Mengingatkan Orang Yang Mengingatkan Kita Kepada Kematian Menyebut Orang Yang Telah Mendahulu Kita Dalam Iman Mengingatkan Kita Kepada Kematian Membaca Manakitnya Orang Orang Salih Orang Orang Salih Itu Juga Mengantarkan Kita Agar Ingat Kematian Bisakah Kita Menyusul Kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bisakah Kita Menyusul Syekh Imam Al-Haddad Bisakah Kita Menyusul Syedin Al-Fakiyah Al-Muqaddam Dan Seterusnya Ingatlah Kematian Bahkan Sampai Di saat Hendak Tidur Rasulullah Selalu Mengingatkan Hendak Tidur Ingat Mati Hendak Tidur Ingat Sehingga Disunahkan Kalau Orang Hendak Tidur Menghadap Ke Qiblat Sebisa Mungkin Lalu Meletakkan Pipinya Di atas Telapak Kanannya Sebisa Mungkin Kalau Tidak Dibalik Yang Penting Menghadap Qiblat Dan Saat Itu Jangan Lupa Untuk Membaca Dikir Baca Subhanallah Seperti Yang Diajarkan Al-Rasulullah Kepada Sayyidat Fatimah Zahra Membaca Subhanallah 33 Kali Alhamdulillah 33 Kali Allahu Akbar 33 Kali Dan Membaca Doa Yang Lainnya Hingga Mata Ini Tertutup Tertidur Dalam Keadaan Berdikir Ketauilah Orang Yang Tertidur Dalam Keadaan Berdikir Jika Ia Dibangunkan Kembali Oleh Allah Sepanjang Ia Tidur Ia Mendapatkan Nilai Pahala Dan Jika Tidak Dibangunkan Kembali Oleh Maka Ketauilah Saat Itu Dia Mati Mati Dalam Keadaan Iman Maka Dari Itu Ayo Kalau Hendak Tidur Persiapkan Untuk Mati Karena Kita Tidak Tau Bisa Bangun Kembali Atau Tidak Kita Di Saat Kita Tidur Apakah Bakal Dibangunkan Lagi Oleh Allah Atau Tidak Sungguh Orang Tidur Seperti Orang Mati Dikunjing Orang Tidak Tau Barang Yang Diambil Tidak Tau Dan Seterusnya Dia Adalah Seperti Kematian Maka Dari Itu Kalau Hendak Tidur Persiapkan Untuk Mati Jangan Sampai Kita Lelap Dalam Tidur Di Saat Kita Lagi Asik Mendengar Satu Lagu Katanya Lagu Pengantar Tidur Apakah Tidak Takut Jika Anak Kita Lagi Mendengar Satu Lagu Pengantar Tidur Tak Tidak Tidak Bangun Lagi Kita Tidak Tau Ternyata Yang Didengar Adalah Hal Yang Semacam Itu Mau Kemana Dia Nanti Mau Tidur Bermaksiat Mau Tidur Gunjing Orang Mau Tidur Memutus Tali Persaudarahan Apakah Dia Yakin Masanya Besok Pagi Akan Bangun Seorang Kekasih Allah Punya Salah Tidak Bisa Tidur Waktu Itu Belum Ada HP Tidak Tidak